Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kembali berjumpa dengan channel sahabat Al-Arib Blura Pemirsa kali ini momennya adalah momen hari lebaran Tentunya kita ucapkan selamat idul fitri Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Nah kembali ya kita ini akan jalan-jalan virtual Namun kali ini kita tidak belusuan desa Pemirsa tak ajak untuk bernostalgia keliling kota Blura Di saat lebaran hari pertama Nah bagaimana sih suasana Blura pada saat lebaran Ini kita awali video dari kawasan Simpangpat Tugu Pancasila Kalau kemarin menjelang lebaran sudah kita videokan Untuk arus lalu lintas terpantau Rame sekali Kali ini pada hari lebarannya Nah inilah suasana kawasan Jalan Pemuda ya Ini pemirsa Ini waktu menunjukkan sekitar pukul 17 Lebih 30 menit Nah ini Simpangpat Gerojogan Ini lebaran pertama tadi Sore itu sempat hujan ya pemirsa Alhamdulillah Alhamdulillah hujan memberikan kesegaran Membuat adem hari lebaran Meskipun cuma sebentar ya Menikmati suasana malam hari dari kawasan Blura kota Kemarin banyak yang request Katanya kangen dengan suasana Blura Dan ada juga dari pemirsa luar Blura Yang ingin tahu bagaimana sih suasana kota Blura itu Yang merupakan salah satu kabupaten paling ujung timur Di wilayah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blura ini sendiri Terdiri dari 16 kecamatan ya Cuman sebagian besar wilayahnya itu Merupakan hutan dan juga persawan Hampir di setiap wilayah di Blura itu ada hutannya Baik di bagian barat Di bagian timur Selatan dan utara Jika pemirsa sudah mengikuti channel sahabat Alarib Blura Pasti sudah tahu ya Pelosok-pelosok desanya di Blura Ini di depan ini Alun-alunnya Alun-alun Blura Bagi pemirsa yang melintas di sini Monggo silahkan bisa menikmati Banyak pedagang kuliner yang ada di alun-alun sini ya Baik di pinggir-pinggir jalan Ataupun juga di kawasan di dalam alun-alunnya Di tengah situ ya Untuk parkir bisa di sepanjang jalan sini Nah ini pemirsa kita ajak memutar dulu Ini ada hotel juga Jika pengen menginap Nah ini di depan kita Sebelah kiri Masjid Agung Baitunur Masjid Agung Kabupaten Blura Jadi lokasinya itu strategis Nah ini sebelah Kanan ya Kita belok ke arah kanan Ini di sini Yang berwarna hijau Di depan Sebelah kiri itu ya Itu merupakan Rumah dinas Bupati Blura Ini ada pos lebaran Jika capek dan lelah Silahkan pemirsa bisa mampir ke pos sini Untuk istirahat Alun-alun sudah kita kelilingi Ternyata situasinya Landai sepi ya Kita akan lanjut Ke arah selatan Untuk menuju ke Jalan Gatot Subroto Yang bisa tembus Ke Kawasan Jalan Raya Purwodadi Nah ini belok ke arah kiri Di samping kanan Makam Sunan Pojo Dan yang rame Di Depan ini Sebelah kiri jalan Itu merupakan Sentra kuliner Koplaan Tunik lurus Ke arah kecamatan Randu Blatung Atau kawasan Blura Selatan ya Ini kita belok ke arah kanan Atau ke arah barat Dari sini bisa tembus Ke wilayah Kecamatan Ngawen Kecamatan Unduran Yang bisa Tembus Ke Kabupaten Purwodadi Atau Ngropokan Tadi baru saja kita lewati Itu kawasan Pasar lama Jadi dulu Pasarnya disitu Tapi sudah dipindah Ke Gabus Disitu jadi Lahan yang masih kosong Ini terpantau Tadi kita melewati Beberapa bakul bakso Ternyata rame Sudah ada yang buka Meremo rame Jadi ini bakul bakso Ini simpang pat Simpang pat Biandono Pemirsa Ini belok ke arah kanan Itu ke arah Rembang Dan ini lurus Lurus itu ke arah Purwodadi Nah mungkin gitu dulu ya Pemirsa Ini gambaran Dari kawasan Blura Kota Ini sudah tiba Waktunya sholat Kita akan sholat dulu Kita ucapkan Terima kasih Bagi pemirsa setia Yang selalu menonton Like Comment Dan juga subscribe Semoga videonya Bisa bermanfaat Sekali lagi Kita ucapkan Minal Aydin Walvaizin Mohon maaf Lahir dan batin Terima kasih Tetap semangat Salam sehat seger waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah pemirsa Ini kita akan Istirahat Untuk Sulat maghrib Dulu ya Tadi sudah Adhan Pokoknya Kita ucapkan terima kasih Kepada pemirsa setia Yang selalu menonton Like Comment Dan juga subscribe Nah Minal Aydin Walvaizin Mohon maaf Lahir dan batin Maturun Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video